Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Li Tian tersenyum bangga, ada apa denganku? Mungkinkah kamu adalah lawanku? Ayahnya dengan menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dia menghabiskan waktu sebulan, dan akhirnya berhasil masuk surga kedua dari alam bawaan. Dan ini modal kebanggaannya. Adapun Li Long Xing, dia hanyalah orang di lapisan kesembilan alam Hautian, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dirinya? Memikirkan hal ini, Li Tian dengan keras berkata kepada ayahnya, Ayah, biarkan aku melawan sampah ini untuk pertandingan kedua. Kulit Li Jian berubah, ah, ini. Setelah melihat pukulan tajam Li Long Xing sebelumnya, dia benar-benar tidak yakin apakah Li Long Xing benar-benar berada di tingkat kesembilan alam Hautian. Lagi pula, ada banyak teknik kultifasi tersembunyi di dunia ini. Karena sampah itu mendapat keberuntungan dan tiba-tiba mendapatkan kembali akar spiritualnya, siapa yang tahu dia punya kekuatap dan kekayaan lainnya. Melihat ayahnya berjuang dan ragu-ragu, Li Tian sangat kesal, bukankah ini menghina? Apakah ayah benar-benar mengira sampah ini adalah lawannya? Ayah, jangan ragu, mari kita umumkan dimulainya babak kedua. Li Tian memohon dengan keras lagi. Melihat kaki libing tergeletak di tanah dan melolong kesakitan, niat membunuh Li Tian membara dengan liar. Dia akan mematahkan anggota tubuhnya nanti. Tianer, apakah kamu benar-benar yakin? Li Jian bertanya. Li Tian tersenyum bangga, jangan khawatir. Ayah, apakah kamu tidak tahu kekuatanku? Jangan katakan itu hanya kondisi yang diperoleh, bahkan jika sampah itu telah masuk ke kondisi bawaan, aku masih akan mengalahkannya sampai habis. Li Tian, yang kultifasinya melonjak, kini penuh percaya diri. Li Jian merenung sejenak, dan akhirnya menggertakkan giginya, oke, kalau begitu kamu akan memainkan game kedua. Berbicara tentang ini, dia merendahkan suaranya dan mengingatkan, tapi Tianer, kamu harus ingat, jika kamu menemukan sesuatu yang salah nanti, kamu harus segera pergi. Datanglah ke ayah, dengan ayah di sekitarmu, anak itu tidak bisa menyakitimu. Li Tian hanya ingin memulai secepat mungkin, pukul Li Long Xing dengan kejam, jadi dia mengangguk tanpa ragu. Li Jian bergerak, mundur ke sisi platform tinggi, dan berkata dengan suara nyaring, sekarang saya mengumumkan bahwa kompetisi besar kedua dimulai, Li Tian melawan Li Long Xing. Haha, sia-sia, kamu akan mati kali ini. Li Tian menghela nafas bangkit tiba-tiba, dia memandang Li Long Xing seolah melihat orang mati. Li Long Xing tersenyum, tetapi tidak berbicara. Tidak peduli seberapa keras bulpen itu, itu tergantung pada kekuatannya pada akhirnya. Gi Tribun, Tan Kian Kian menatap kakeknya dengan gugup dan bertanya, kakek, menurutmu kakak Li bisa mengalahkan Li Tian? Tan Sao Mo tersenyum sedikit dan bertanya balik, apakah kamu tidak percaya pada kekuatannya? Tan Kian Kian menggelengkan kepalanya, tidak, aku hanya tidak bisa melihat alam aslinya. Berbicara tentang ini, dia merendahkan suaranya dan bertanya, kakek, apakah kamu tahu alamnya saat ini? Tan Sao Mo tersenyum misterius, tebak. Hei, kakek, kenapa kamu menjadi sangat menyebalkan? Tan Kian Kian menghentakkan kakinya dengan marah. Melihat sikap pemalu dan kekanak-kanakan cucunya, Tan Sao Mo tidak bisa menahan tawa. Tidak jauh di gazeba, Hu Bing tiba-tiba menatap Li Chen Feng, gubernur Li, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Li Chen Feng tersenyum dingin, apakah perlu bertanya? Siapapun dengan mata telan jabek akan tahu hasil dari pertempuran ini. Hu Bing Wen Yan tidak marah, tapi tersenyum. Pada akhirnya Li Long Xing yang mati. Apa? Master Pavilion Li berpikir bahwa Li Long Xing pasti akan dikalahkan. Tan Sao Mo menyelat tiba-tiba. Li Chen Feng menatap Tan Sao Mo dengan dingin, tentu saja, apa wali kota tan keberatan? Model muda itu tertawa dan berkata dengan keras, bagaimana dengan ini, bagaimana kalau kita bertaruh sebelum kedua lelaki kecil itu mulai? Mata Li Chen Feng berkilat, oh, bagaimana kamu mau bertaruh? Tan Sao Mo berkata sambil tersenyum, bukankah Master Pavilion Li berpikir bahwa Li Long Xing pasti akan kalah? Tapi lelaki tua itu justru sebaliknya. Saya pikir Li Tian pasti yang kalah. Berbicara tentang ini, tiba-tiba suara miliknya meningkat, karena jika tidak ingin menyakiti perasaan kedua keluarga, ayo bertaruh sedikit, bagaimana kalau bertaruh satu juta baturoh? Setelah mengatakan itu, Tan Sao Mo mengeluarkan tas penyimpanan hitam dan menaruhnya langsung di atas meja di depannya. Hah, melihat adegan ini, ada banyak suara terengah-engah di dekatnya. Semua orang menatap Tan Sao Mo dengan tercengang, bertanya-tanya mengapa dia mendukung sampah itu. Sudut mulut Li Chen Feng tiba-tiba berkedut. Bagaimana dengan niang? Taruhan satu juta baturoh masih kecil. Ini hampir setengah dari harta keluarga mukan. Tan Sao Mo melihat Li Chen Feng terdiam. Tan Sao Mo berkata lagi, apa? Master Pavilion Li tidak berani berjudi. Berjudi. Sebuah tas penyimpanan menggembung diletakkan di atas meja di depannya. Larangan tas penyimpanan telah dihapus oleh Li Chen Feng, dan semua orang dapat memata-matai pikiran spiritual mereka selain ratusan ribu baturoh, ada banyak pil di dalamnya. Haha, oke, aku kekurangan obat mujarab. Aku tidak menyangka Pavilion Master Li akan mengirimkannya dengan murah hati. Tan Sao Mo mengangkat kepalanya dan tersenyum. Huff, apa menurutmu kamu pasti menang. Li Chen Feng tersenyum menghina. Dengan sampah itu, bagaimana dia bisa mengalahkan Li Tian? Lagi pula, ketika dia berada di gerbang Pil Pavilion, Li Long Xing tidak lebih dari lapisan kelima dari alam Hautian. Bahkan jika Li Long Xing adalah seorang jenius tiada taraf, dari sudut pandang Li Chen Feng, dia hanya bisa melangkah ke tingkat pertama alam Xiantian sekarang. Tapi Li Tian sudah berada di tingkat kedua alam Xiantian. Karena benar-benar hancur, bagaimana Li Tian bisa kalah? Haha, Pavilion Master Li, kompetisi sudah resmi dimulai, lihat, hah. Kenapa begitu cepat berakhir? Tan Sao Mo berkata, tiba-tiba dengan lambayan tangan kanannya, dia membawa tas penyimpanan di meja Li Chen Feng ke dalam tangannya. Apa yang kamu lakukan? Li Chen Feng berkata dengan marah. Haha, tentu saja taruhannya dikumpulkan. Tan Sao Mo tersenyum, dan menunjuk ke alun-alun di depannya, lihat sendiri, hasilnya sudah keluar. Huff, omong kosong, akulah yang menerimanya. Ah, bagaimana mungkin, saat berikutnya, Li Chen Feng tiba-tiba berdiri, matanya menatap seperti mata banteng, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Saya melihat alun-alun, hasilnya telah dibagi. Li Long Xing berdiri dengan bangga. Dan Li Tian, yang dia yakini pasti akan menang, diinjak-injak oleh Li Long Xing seperti anjing mati saat ini, tidak bisa bergerak. Hu Bing, apa yang terjadi? Bagaimana Li Tian kalah? Li Chen Feng bertanya dengan tidak percaya. Hu Bing membeku, dan bergumam, maaf, aku juga tidak tahu. Dia memperhatikan taruhan dari dua tembakan besar barusan, jadi dia tidak melihat situasi di medan perang. Katakan padaku, Li Chen Feng menunjuk ke kepala sebuah keluarga kecil. Setelah mendengar kata-kata itu, Patriark terkenal dengan cepat menjawab dengan jujur, Pavilion Master Li, saya baru saja melihat bahwa Li Long Xing menamparkan Li Tian hingga jatuh. Tampar, mulut Li Chen Feng berkedut keras. Iya, ini seperti mengalahkan Li Bing. Jawab Patriark, sialan, bagaimana ini mungkin? Li Chen Feng merosot di kursi. Sialan, satu juta batu rohku. Li Long Xing memandang Li Tian dengan rendah hati, bagaimana? Apakah kamu yakin? Li Tian meraung panik, Huff, aku tidak setuju, kamu baru saja berhasil dalam serangan diam-diam. Sampai sekarang, Li Tian tidak bisa menerima hasil yang kejam ini. Bagaimana mungkin Master dari alam bawaan tingkat kedua ditampar oleh sampah ini? Li Long Xing mengangkat kaki kanannya yang berada di atas kepala Li Tian, Oke, karena kamu tidak yakin, ayo lakukan lagi. Li Tian melompat, di matanya haus darah dan ganas, meninju Li Long Xing dengan keras. Pukulan ini cepat dan keras, menyebabkan udara berputar dan meledak. Namun, saat pukulan itu hendak mendekat, Li Long Xing menamparnya seperti sebelumnya. Sebuah pernyataan yang meremehkan, itu seperti memukul lalat. Plak, ah, jeritan bergema di seluruh alun-alun, Li Tian terbang keluar seperti orang-orangan sawah, dan terbanting dengan keras ke platform tinggi. Segera, sesosok mengikuti seperti bayangan, tiba seketika, dan langsung menginjak kepala Li Tian. Ah, bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Saya adalah pembangkit tenaga listrik nomor satu dari generasi muda keluarga Li. Bagaimana saya bisa kalah dari sampah seperti dia? Li Tian sama sekali tidak bisa menerima hasil ini. Awalnya penuh percaya diri, dia bagaikan jatuh dari langit ke tanah. Menderita pukulan ganda secara fisik dan mental. Semakin tinggi Anda berdiri, semakin keras Anda jatuh. Melihat penampilan gila Li Tian, Li Long Xing tersenyum dingin, mengangkat kaki kanannya, dan hendak menginjaknya. Dia tidak memiliki belas kasihan bagi mereka yang mempermalukannya dengan segala cara di masa lalu. Lagi pula, jika dia yang kalah, hasilnya pasti 10 ribu kali lebih buruk dari sekarang. Hanya mengandalkan kekejaman Li Tian, dia harus hidup tapi tidak mati. Menginjak-injaknya sampai mati sendirian sudah menunjukkan belas kasihan. Binatang kecil, beraninya kamu berhenti. Melihat Li Long Xing hendak menginjak-injak putranya sampai mati, wajah Li Tian berubah kaget, dia bergerak, dan dia bergegas menuju Li Long Xing seperti kilatan petir. Beberapa tetua kediaman Li juga melompat dari tempat duduk mereka dan bergegas menuju alun-nalun. Namun, kecepatan Li Tian tidak lebih cepat dari Li Long Xing. Melihat kaki kanan Li Long Xing akan mendarat di kepala putranya, mata Li Tian memerah dan dia meraung dengan marah. Ah, bajingan kecil, jika kamu berani membunuh anakku, aku pasti akan mengulitimu dan memotongmu. Boom! Ah! Namun, begitu dia selesai berbicara, jeritan melengking bergema di langit. Kepala Li Tian langsung meledak, dan benda-benda merah dan putih tersebar ke segala arah. Ah! Banyak benda merah dan putih jatuh di tubuhnya, tapi Li Tian mengabaikannya, dan hanya ada kebencian tak berujung di matanya, membara dengan gila. Bajingan kecil itu benar-benar membunuhnya. Itu satu-satunya bibit saya, beraninya dia. Binatang kecil, aku, Li Tian, bersumpah ke langit, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Raungan Li Tian seperti raungan binatang buas, dan itu menyebar ke seluruh kediaman Li. Li Longsing mendengus dingin, Huff, sepertinya kamu tidak akan berurusan denganku jika aku tidak membunuh putramu. Li Tian tercengang, apa yang dikatakan Li Longsing benar, bahkan jika Li Longsing berbelas kasih dan menyelamatkan nyawa putranya, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Siapa yang berani melukai tuan mudaku? Pada saat ini, seseorang bergegas masuk dari pintu dan melompat ke platform tinggi. Paman Dong, orang tua, kamu masih hidup. Li Tian berhenti berlari ke depan, kaget. Paman Dong mendengus dingin, Huff, kamu belum mati, jadi orang tua itu tidak akan mati. Li Longsing dengan cepat menarik Paman Dong, Paman Dong, bukankah aku membiarkanmu beristirahat di rumah wali kota? Kenapa kamu di sini? Begitu cedera Paman Dong membaik, Li Longsing tidak memintanya untuk ikut serta dalam kompetisi keluarga ini. Karena dia sendiri sudah cukup. Tak disangka, Paman Dong datang setelah mendengar kabar tersebut. Paman Dong tersenyum, Tuan muda, budak tua ini berkata bahwa aku akan melindungimu selama sisa hidupku dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Jangan khawatir, jika Li Jian berani melakukan sesuatu nanti, budak tua ini akan mempertaruhkan nyawanya, aku masih harus melawannya. Kultifasi Paman Dong saat ini baru pulih ke tingkat kelima alam siantian, yang sedikit lebih buruk dari Li Jian. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu, Paman Dong pada akhirnya akan mati. Tapi dia tidak peduli, selama itu adalah untuk Tuan Muda. Li Longsing langsung menarik Dongsu pergi, Oke, Dongsu, beri aku Li Jian. Puan, Paman Dong, percayalah padaku. Li Longsing berkata dengan percaya diri. Paman Dong berpikir sejenak, lalu mengangguk, Oke, hati-hati. Li Longsing bersenandung, dan tiba-tiba melirik ke arah para tamu di platform tontonan di sekeliling, dan berkata dengan lantang, Semuanya, hari ini saya ingin menantang Li Jian di depan umum, harap menjadi saksi. Apa, apakah Anda ingin menantang Master Istana? Semua tetua dan anak-anak keluarga Li terkejut. Keluarga Li memang memiliki aturan ini. Jika mereka merasa cukup kuat, mereka dapat memilih untuk menantang tuan rumah saat ini. Tetapi jika gagal, hasilnya adalah kematian atau diturunkan menjadi budak. Sebaliknya, setelah sukses, itu adalah tuan istana yang baru. Bukannya belum pernah ada yang menantang Li Jian sebelumnya, tetapi tanpa kecuali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Jangan memandang Li Jian sebagai orang gemuk seperti babi, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengesankan. Haha, apa yang baru saja kamu katakan? Kau bilang ingin menantangku. Li Jian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tertawa, ada kekejaman dan kebencian yang tidak dapat disembunyikan dalam tawanya. Li Long Xing mengangguk, Ya, hari ini aku akan menginjak-injakmu sampai mati di depan umum dan mengambil kembali semua milikku. Petik 2 Haha, bagus, semua orang mendengarnya. Bajingan kecil pemberani itu sebenarnya ingin menantangku. Li Jian tertawa keras lagi. Seorang tetua bertanya, Mayor, apakah Anda setuju? Li Jian mengangguk tanpa ragu, Tentu saja, bajingan kecil itu membunuh putraku, dan hari ini aku akan memotongnya di depan semua orang. Wan Duan, balas dendam Tian yang malang, R. Li Chen Feng berdiri dan berkata dengan senyum lebar, Oke, Master Pavilion saya akan memberikan kesaksian untuk Anda. Hu Bing juga segera berdiri, Aku juga. Segera, banyak patriark dari keluarga kecil berdiri dan setuju. Kulitan Saomo berubah drastis, Hei, anak ini terlalu bodoh, bagaimana dia bisa menantang Li Jian saat ini? Bahkan jika dia ingin menantangnya, dia harus melakukannya ketika kekuatannya melebihi kekuatan Li Jian. Setelah kata-kata itu jatuh, dia mengguncang tubuhnya dan hendak melompat keluar untuk menghentikannya. Pada saat ini, seseorang menghalangi jalannya, Wali Kotatan, Ini masalah pribadi keluarga Li, Anda tidak berhak ikut campur. Li Chen Feng, Pergilah dari sini. Napas Tan Saomo meledak, dan dia akan menyerang. Pada saat ini, suara Li Longsing terdengar, Kakek Wali Kota, Jangan khawatir, karena aku berani menantang Li Jian, aku pasti akan memukulinya sampai mati. Yakin, Tan Saomo tetap ragu. Iya, Li Longsing mengangguk berat. Tan Saomo terluka parah di pegunungan Hengduan belum lama ini. Selain itu, dia menghabiskan banyak energi untuk merawat cucunya Tan Kian Kian. Sekarang dia belum pulih sepenuhnya, dan sulit untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Begitu dia bertarung dengan Li Chen Feng, konsekuensinya akan menjadi bencana. Li Longsing dia tidak ingin mengambil risiko untuk dirinya sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Li Longsing, Tan Saomo akhirnya berhenti berkelahi dan mundur ke tempat duduknya. Melihat ini, Li Chen Feng juga mundur sambil mencibir. Semuanya, turun. Li Jian berteriak keras, dan aura yang menakutkan meledak. Semua tetua dengan cepat melompat dari platform tinggi. Li Longsing menatap Paman Dong, Paman Dong, turun juga. Guru, hati-hati. Paman Dong mendesak dengan ekspresi serius. Li Longsing sedikit tersenyum, jangan khawatir. Di seluruh platform tinggi, hanya Li Longsing dan Li Jian yang tersisa. Semua orang memandangi dua orang di platform tinggi dengan antusias. Tanpa diduga, Dabi, seorang murid dari keluarga Li, akan mengalami pasang surut hari ini, gelombang demi gelombang. Dan persaingannya lebih seru dari yang lain. Ternyata grand final adalah Li Longsing, tuan muda terkenal yang tidak berguna, menantang tuan istana saat ini Li Jian. Penatua hebat, menurutmu Li Longsing bisa menang dalam tantangan ini. Mustahil, Penatua agung benar, bahkan jika Li Longsing menyembunyikan kekuatannya dan memasuki alam Xiantian, dia pasti tidak akan mampu melawan master istana. Master istana telah tinggal di surga ke-6 alam Xiantian selama 2 tahun, kekuatan tempur sebanding dengan biarawan di ke-7 surga. Yah, aku juga berpikir Li Longsing tidak punya harapan. Sayang sekali, sebenarnya anak itu punya bakat. Dia bisa membunuh Li Tian tidak lama setelah dia mulai berlatih. Beri dia lagi waktu untuk tumbuh dewasa, dan masa depannya tidak akan terbatas. Ketika kedua pria itu berperang satu sama lain di atas panggung, semua tetua keluarga Li juga berdiskusi secara pribadi. Tanpa kecuali, mereka semua yakin bahwa Li Longsing akan kalah. Lagi pula, dalam hal latar belakang, Li Longsing sangat jauh di belakang. Waktu pelatihan hanya lebih dari sebulan. Tapi Li Jian, tidak peduli seberapa buruk bakatnya, dia telah menginvasi alam bawaan selama hampir 10 tahun. Tidak peduli seberapa berbakatnya Li Longsing, dia melangkah ke alam Xiantian tingkat kedua hanya dalam waktu sebulan, bukankah itu sudah maksimal? Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa melawan Li Jian? Banyak orang yang memiliki pendapat yang sama dengan para tetua, termasuk Li Chen Feng dan Hu Bing. Meskipun mereka tidak berbicara, pandangan mereka pada Li Longsing mengatakan segalanya. Mereka memandang Li Longsing seperti melihat orang mati. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa berbakat Li Longsing, itu mungkin hanya sekejap. Mulai sekarang, tidak akan ada orang seperti Li Longsing di kota Qingyun. Bahkan Tan Saomo, yang mendukung Li Longsing, tampak murung dan menghela nafas berulang kali. Kakek, apakah menurutmu kakak Li memiliki harapan untuk sukses? Tan Kian Kian bertanya dengan cemas. Aku punya harapan buruk. Tan Saomo yang panik, mau tidak mau bersumpah. Mengenai basis kultifasi Li Longsing, dia juga tidak bisa melihat kedalamannya. Tapi menurutnya, Li Longsing seharusnya berada di sekitar tingkat kedua alam Xiantian. Dengan kekuatan seperti itu, untuk menantang Li Jian, bukankah itu seperti memukul batu dengan telur? Sangat disayangkan bahwa ini adalah masalah pribadi keluarga Li, bahkan jika dia adalah wali kota, dia tidak berhak untuk ikut campur. Terlebih lagi, ada Li Chen Feng yang mengawasinya. Bahkan jika dia ingin campur tangan, dia mungkin tidak akan berhasil. Semuanya tergantung pada keberuntungan Li Longsing. Semoga saya tidak salah. Di platform tinggi, setelah mendengarkan diskusi semua orang, ekspresi Li Jian menjadi lebih puas diri dan ganas. Dia berpikir sama seperti orang lain, langkah Li Longsing mencari kematiannya sendiri. Tapi ini benar, karena Li Longsing terlalu memikirkan dirinya sendiri, maka saya tidak keberatan memenggal kepalanya secara wajar di depan umum. Dengan cara ini, bahkan jika tuannya mengetahuinya, dia tidak akan dihukum. Haha, Li Longsing, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah anda benar-benar ingin menantang saya? Mata kecil hijau Li Jian meledak dengan cahaya dingin yang tajam, dia menatap Li Longsing dan berkata dengan suara nyaring. Omong kosong, aku tidak menantangmu, kenapa kamu di sini untuk menonton penampilan lucumu? Li Longsing mencibir, kamu mencari kematian. Li Jian sangat marah, karena kamu bersikeras mencari kematian, maka rumah ini akan jadi kuburanmu. Li Jian menjabat tangannya dengan santai, dan mengeluarkan pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin yang suram. Dengan gerakan, bunga pedang Wandao melonjak, dan udara di sekitarnya robek dan hancur. Li Longsing tidak berani gegabuh, dan diam-diam menyekah cincin penyimpanan, dan pisau besar lebih dari dua kaki panjang muncul di tangannya. Bilahnya berwarna merah, seolah-olah telah dibasahi darah yang tak ada habisnya. Energi pedang yang agung tiba-tiba tersebar ke segala arah. Sembilan naga kecil yang terukir di bilahnya sepertinya diaktifkan secara instan, Samar berubah menjadi sembilan hantu, berteriak ke langit. Wali kota Tan Saomo, bukankah itu pisau pembunuh naga Lingbao yang terkenal? Yah, memang pisau itu. Tampaknya hubungan antara Li Longsing dan wali kota sangat tidak biasa. Melihat pisau ini, mata semua orang berbinar. Kakek, apakah kamu memberinya pisau pembunuh naga? Tan Kian Kian juga memamerkan matanya yang indah, dan bertanya dengan tidak percaya. Tahukah kamu, kakek selalu menganggap pisau ini sebagai harta karun, dan tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Tanpa diduga, itu sebenarnya diberikan kepada Li Longsing. Tan Saomo tersenyum, dibandingkan menyelamatkan Nyawam, apa gunanya pedang berharga. Selesai berbicara, dia bergumam dengan suara rendah, aku hanya berharap dia tidak membiarkan pisau ini berdebu. Melihat pisau ini, pupil Li Jian menyusut tajam, dan dia melirik Tan Saomo, dengan kilatan ketakutan di matanya. Tapi segera, dia mendengus dingin dan kembali normal. Bahkan jika ada Tan Saomo tua yang melindungi Li Longsing. Hari ini dia bertindak sesuai dengan aturan keluarga Li, dan Li Longsing lah yang menantangnya lebih dulu. Bahkan jika dia membunuh Li Longsing di atas panggung, Tan Saomo tidak akan pernah berani bicara sesudahnya. Lagi pula, keluarga Linya adalah bukan vegetarian. Mati, tubuh Li Jian berkedip, dan dia menyerang Li Longsing seperti kilat. Meskipun dia gemuk, dia tidak lambat sama sekali, dia mendekat dalam sekejap mata, dan pedang panjang di tangannya seperti ular berbisa yang meludah, menuju langsung ke tenggorokan Li Longsing. Li Longsing menggeram, memegang pisau pembunuh naga tinggi-tinggi, mengikuti lintasan khusus, dan menebas dengan keras. Seni pedang penguasa kekacauan, yang secara otomatis muncul di, Kitab Kekacauan, setelah dia melangkah ke alam bawaan, keterampilan tempurnya meningkat. Selain itu, ada juga, langkah langit berkabut, yang bagus dalam hal kecepatan. Energi pedang dilepaskan, dan keberuntungannya penuh warna. Energi primordial yang agung mengalir ke dalam pedang dengan panik, menyebabkan pedang itu merobek kehampaan dengan sekali tebas, dan memotong Li Jian lurus dengan cara yang tak terlukiskan. Sialan! Li Jian begitu berubah ekspresinya, kekuatan pisau ini bahkan membuat dirinya sendiri merasakan ancaman besar. Mengayunkan cepat pedang ke depan untuk memblokir. Bang! Bang! Saat pedang bertemu, suara kerasnya mengejutkan. Pedang panjang di tangan Li Jian patah menjadi dua dengan sekali tebas, seolah-olah seperti tahu yang dipotong tahu. Energi pedang yang agung mengalir deras. Li Jian buru-buru membuang pedang patah itu, mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa dan meninju. Boom! Energi pedang runtuh, dan sosok gemuk Li Jian juga terlempar beberapa meter ke belakang oleh pedang itu. Bawa aku ke langkah kedua lagi. Li Long Xing meraung, seluruh darahnya mulai mendidih. Ada sembilan gaya dalam, seni penguasa pedang kekacauan ini. Satu gaya lebih mendominasi dari yang lain, dan satu gaya lebih kuat dari yang lain. Lebih penting lagi, kekuatan setiap formula dapat ditumpangkan secara berurutan. Setelah kesembilan bentuk ditampilkan, itu dapat menunjukkan sembilan kali kekuatan yang kuat. Namun, Li Long Xing saat ini hanya berada di puncak surga ketiga dari alam bawaan, jadi dia hanya bisa melakukan tiga gerakan pertama. Namun, itu lebih dari cukup untuk menangani babi gendut Li Jian. Lagi pula, apa yang terkandung dalam lautan pilnya adalah vitalitas kekacauan, yang jauh melampaui vitalitas biasa. Hanya energi kekacauan primordial yang dapat melintasi dua atau tiga alam kecil dan membunuh seorang biksu yang berada di puncak surga kelima di alam bawaan. Ditambah dengan, seni penguasa pedang kekacauan ini, kekuatan tempurnya meroket lagi. Boom, langkah kedua dikeluarkan, dan tubuh Li Jian bergetar lagi, dan dia mundur karena malu. Menstabilkan sosoknya, dia melihat ke bawah, dan ada luka sepanjang Zhang dijubah di dadanya, dan darah membumbung tinggi. Sialan kau bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Li Jian sangat marah. Berpikir tentang dia, seorang pria kuat di puncak langit ke enam di alam bawaan, dipaksa sedemikian rupa oleh sampah ini, sehingga dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia sedih, dan dia segera menggunakan kartu trufnya tanpa ragu-ragu. Terima kasih telah menonton!